99% Kuasai Cara Main Sandy Walsh Shintayong Revolusi Asnawi Kuasai Ketenangan Sandy Walsh Permainan baru Asnawi disempurnakan STY di sesi latihan. Asnawi Mangkualam memang mempunyai mental yang begitu mengagumkan dalam bermain. Karena itulah Asnawi mampu menjadi pilihan utama di Jong Nam Dragon sampai saat ini. Namun terkadang semangatnya yang menggebu-gebu justru menjadi bumerang buat Asnawi. Sebab, karena overconfidence terkadang Asnawi malah mendapatkan kartu kuning dengan salah mengambil keputusan. Pasalnya, Asnawi jadi tak bisa berpikir jernih dan membuat pelanggaran-pelanggaran yang justru merugikan dirinya sendiri dan tim. Hal inilah yang membuat Shintayong kembali menyempurnakan Asnawi dengan melihat cara main Sandy Walsh. Karena Sandy Walsh adalah tipe pemain yang sangat tenang dan cermat mengambil keputusan. Ia tak mau tindakan yang ia buat di lapangan malah merugikan dirinya serta tim jika dirinya mendapatkan kartu dan memaksanya dirinya tak bisa bermain. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Shintayong Senang Asnawi Mengerti Dengan Cepat Shintayong Memuji Cara Kerja Sandy Walsh yang mampu mengambil keputusan dengan cepat serta tepat saat posisinya terjepit ataupun sedang deadlock saat pertandingan berlangsung. Asnawi yang memiliki kesempatan latihan langsung dengan Sandy Walsh langsung belajar dari Sandy Walsh dari segi ketenangan. Karena kita juga harus mengakui ketenangan para pemain keturunan memang sudah teruji. Sebab mereka juga menjalani kompetisi yang lebih ketat dibandingkan di Asia. Shintayong Mengungkapkan Asnawi sudah bisa mengerti kekurangan apa yang harus ia perbaiki. Dan akhirnya Asnawi terlihat lebih maju satu langkah saat telah bertemu Sandy Walsh kali ini. Shintayong Sampai jumpa di video selanjutnya Namun Asnawi prospek masa depan Indonesia. Karena itu saya terus mendorong Asnawi untuk terus belajar. Ungkap Shin Taeyong Bek kanan yang kokoh Asnawi dan Sandy Walsh akan bersaing sehat untuk mendapatkan posisi Bek kanan. Untuk itu Shin Taeyong membebaskan mereka untuk bersaing satu sama lain dalam latihan ini. Dan bisa saja Asnawi diberikan posisinya untuk jadi penyerang sayap kanan dan lebih didorong ke depan. Karena di pertandingan terakhir timnas Indonesia, Asnawi memang lebih ditekankan untuk membantu penyerangan saat melawan Turkmenistan. Karena model pemain seperti Asnawi akan selalu siap diposisikan dimanapun. Ia bisa juga diberikan posisi sebagai gelandang bertahan jika kondisi terdesak. Seperti saat Asnawi bermain di Jeong 6 Dragon. Hal ini merupakan kelebihan Asnawi saat ini. Karena Asnawi memang telah menemukan jiwanya di sepak bola. Ia bisa bermain multifungsi. Namun itulah yang diinginkan Shin Taeyong. Semua pemain diharapkan untuk bisa bermain di semua lini. Meski memiliki karakter utama yang pasti, namun setidaknya para pemain belajar untuk bisa mengisi posisi yang lainnya. Terima kasih telah menonton! Nah, menurut kalian gimana nih gengs hasil latihan Asnawi setelah belajar dari seniornya Sandy Walsh? Yuk berikan pendapat kalian di kolom komentar!